Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Dia tak percaya. Aldebaran mengatakan kepada dokter, jika Andin adalah wanita yang kuat, Andin tidak mungkin meninggal. Namun itulah kenyataannya. Aldebaran masih belum bisa menerima kenyataan. Aldebaran termenung tak berdaya. Dia teringat akan kenangan indahnya bersama Andin. Aldebaran menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi dengan Andin. Apalagi, Askara pun telah menghilang. Dimana Aldebaran kehilangan tiga orang sekaligus dalam hidupnya. Aldebaran kehilangan Andin dan anak yang ada dalam kendungannya. Begitupun Aldebaran kehilangan Askara, Aldebaran tidak tahu bagaimana nasib Askara sebenarnya. Apakah Askara masih hidup ataukah telah tiada? Namun Aldebaran berusaha meyakinkan dirinya sendiri jika Askara masih hidup. Apalagi, Askara adalah satu-satunya. Buah cinta antara Andin dan Aldebaran. Satu-satunya kenangan yang Andin tinggalkan. Tak lama kemudian, Aldebaran pun mencopat impusan di tangannya. Dia berusaha untuk berdiri. Dimana Aldebaran tetap ngotot, ingin bertemu dengan istrinya. Dimana Aldebaran masih tak percaya jika Andin pergi selama-lamanya. Aldebaran yang masih lemas, dia berusaha untuk berdiri dan bangun dari tempat tidurnya. Sampai akhirnya Aldebaran terjatuh. Kepalanya pun terbentur. Dia berusaha berjalan. Dimana Aldebaran ingin menemui Andin dan memeluk Andin dengan erat. Aldebaran pun menangis histeris saat dia mencoba membuka penutup kain yang menutupi wajah Andin. Tangan Aldebaran bergemetar. Dimana ini adalah mimpi buruk Aldebaran. Perlahan dia membukanya. Dan ternyata memang benar. Andin sudah tak bernyawa. Kalian bisa bayangkan bagaimana hancurnya hati Aldebaran. Saat melihat istrinya tak bernyawa. Tangan Aldebaran mencoba memegang pipi Andin. Dan mencoba memegang tangannya. Aldebaran berusaha untuk membangunkan Andin. Din, saya mohon. Bangun Din, jangan tinggalkan saya. Beritahu saya, jika ini hanya sebuah mimpi belaka. Kamu sudah janji kepada saya. Kamu nggak akan ninggalin saya. Suara Aldebaran pun bergemetar. Dia berusaha membangunkan Andin. Namun sayang, Andin tak kunjung bangun. Dia telah pergi untuk selamanya. Aldebaran pun tak mau melepaskan Andin dari pelukannya. Namun dokter dan suster mengatakan, Jika jenazah harus segera dimandikan. Singkat cerita, Mama Rosa, Randy, Papa Surya, dan Rija akhirnya sampai di rumah sakit. Mama Rosa pun melihat Aldebaran sedang histeris menangis. Mama Rosa dan Papa Surya bertanya kepada Aldebaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Papa Surya pun merasa syok. Begitupun dengan Mama Rosa, Randy, dan Rija. Saat dokter mengatakan, jika ibu Andin telah meninggal. Aldebaran pun menyalahkan dirinya sendiri kepada Mama Rosa dan Papa Surya. Di mana Aldebaran tidak bisa menjaga Andin dengan baik. Aldebaran pun mengatakan, Jika Ascara telah menghilang, Sementara Reina masih dalam perawatan. Akankah Aldebaran berhasil menemukan Ascara?